Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Muli Sejarah Dan pada video kali ini Saya akan kembali lagi mewajahkan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Santet Teluh Soang Cerita kali ini ditulis oleh Akun yang bernama Ed Oimanelul Nantinya kalian juga bisa mengunjungi Trade beliau secara langsung yang ada di webpad Dan linknya sudah saya taruh Di kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya Mari kita langsung saja menuju Ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera Saya mulai Sebelum mulai ceritanya jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru selanjutnya dari channel ini Yuk mari kita langsung saja Mulai kisahnya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera Saya mulai Hai namaku Ayu Rahayu Kalian bisa panggil aku Ayu Umurku 25 tahun saat ini Kelahiran di salah satu kota di Jawa Timur Sudah bersuami dan mempunyai satu orang anak perempuan Berumur 5 tahun bernama Adela Nama sudah disamarkan ya teman-teman Jujur aku sedikit ragu ceritain kisahku ini Karena dulu aku sempat depresi setelah kejadian Tapi balik lagi ke pembelajaran Aku ingin kisah ini dibaca oleh banyak orang Dan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya Kejadian ini aku alami saat itu Umurku masih 16 tahun Udah lumayan bahasi sih ceritanya Tapi gak apa-apalah Di salah satu kota di Jawa Timur Dimana di salah satu kampungnya Juga aku tinggal Aku tinggal dengan jajaran rumah yang isinya hampir semua adalah kerabatku Jadi misalkan tengah itu rumahku Rumah kanan dan juga seterusnya itu rumah kerabat-kerabatku Gambaran kampungnya itu luas seperti perumahan Tidak seperti kampung pada umumnya Mungkin hampir sebelas rumah di kampung yang sama semuanya Rumahnya itu rumah-rumah kerabatku Tidak pernah ku lihat ada percikan kemarahan Dari kerabat keluarga ku Atau dari keluarga ku ke kerabat lainnya Mbak Rahmi Ia salah satu kerabat dan memiliki suami yang kurang akrab Dengan keluarga ku juga kerabat lainnya Bernama Mas Irwan Mas Irwan merupakan salah satu yang beragama Islam Dari keluarganya Karena memang keluarga Mas Irwan itu beragama Buddha keturunan Cina Dan Mas Irwan sendiri mu'alaf karena menikah dengan Mbak Rahmi yang beragama Islam Kita selalu mengadakan acara pengajian bulanan di rumah Mas Irwan Karena Mas Irwan sendiri terbilang orang yang cukup mapan dari segi materi Tapi di setiap acara pengajian Mas Irwan memang tidak pernah tampak Walau acara itu di rumahnya sendiri karena memang yang mengusulkan pengajian diadakan di rumah adalah Ya istrinya yaitu Mbak Rahmi Selain menjadi rumah yang paling tengah dari rumah yang lain Rumah Mas Irwan dan juga Mbak Rahmi ini terbilang rumah cukup luas Kalau diukur ya seluruh rumahnya ini bisa menampung mungkin kurang lebih seribu orang Mbak Rahmi dan juga Mas Irwan saat itu merupakan pasangan suami istri yang masih istilahnya daun muda Dan belum dikaruniai seorang anak Mbak Rahmi setauku wanita yang kemar belajar ilmu agama dibandingkan Mas Irwan Yang kesehariannya hanya bekerja-bekerja dan bekerja Kebetulan ayahku dan juga Mas Irwan bekerja di salah satu kantor di Jawa Timur yang sama Ayahku yang tidak terlalu akrab dengan Mas Irwan Jadi setiap berangkat kantor walaupun searah dan dekat dengan rumah masing-masing Tapi aku tidak pernah melihat ayah pergi ke kantor bareng dengan Mas Irwan Kudapatkan dari cerita ayahku Mas Irwan ini merupakan salah satu karyawan yang paling lama kerja di kantor itu Dan mempunyai nilai persen yang tinggi jika ada pemilihan LK atau leader karyawan Dibandingkan ayah yang hanya baru beberapa tahun bertugas Tapi kelebihan ayah itu selalu datang tepat waktu Malah kadang-kadang datang ke kantor terlalu pagi Juga memiliki riwayat dibuji oleh Presiden Direktur Berbeda dengan Mas Irwan yang kesehariannya selalu telat Walau 15 menit yang namanya kantor dan juga pekerjaan itu Pasti mempunyai aturan tersendiri Ditambah lagi di kantor Mas Irwan memiliki riwayat kecerobohan dalam bekerja Setiap break makan siang Ayah sering mendengar operoran Mas Irwan dan temannya tentang Keyakinannya terpilih menjadi LK saat pemilihan nanti Karena PD atau Presiden Direktur perusahaan mengumumkan Kalau nanti kurang lebih satu bulan ke depan akan ada pemilihan leader karyawan baru Kemudian singkat ceritanya satu bulan berlalu Hari ini adalah pemilihan leader karyawan Ayah harus rapih Karena Presiden Direktur akan ke kantor Syukur-syukur dipilih menjadi leader karyawan Hehehe Ucap ayahku saat ingin berangkat kantor Kami berdua pamit pergi kepada ibu Karena aku dulu kalau sekolah berangkat bareng ayah Selain searah naik mobil peribadikan gak bayar Hehehe Hemat ongkos Baru masuk mobil dan memakai sabuk pengaman Kuliah dari spion mobil Mas Irwan melaju ke arah depan melewati kami Tumpen Mas Irwan rajin banget berangkat pagi-pagi Biasanya juga telat mulu Ada pemilihan aja dia tuh Makanya cepet Ucapku Bus Jangan gitu sama saudara Jawab ayah Ayahku memang seperti itu terlalu baik Tapi karena baiknya itulah Orang menjadi muda untuk memanfaatkannya Berangkatlah kita Sehingga ceritanya Aku pulang sekolah sekitar jam 4 sore Seperti biasa Kalau berangkat dengan ayah pulang dengan angkot Sepulangnya di rumah Ku beri salam kepada ibu segera Dan ku rapihkan dengan rapi Dan juga membantu ibu untuk menyiapkan makan malam nanti Sebelum mahirip ayah pulang Membawa aura bahagia terpaprah di wajah Ya omongan kurau tadi paginya Terjadi secara nyata Ia diangkat menjadi leader karyawan Dengan nilai persen lebih tinggi Dari mas Irwan Dan karyawan yang lainnya Kala itu Benar-benar haru Ibu menangis memeluk ayah Aku cuma pelong-pelong mencari spot peluk Ya terima kasih Tuhan Engkau selalu mengijabah doa-doa Yang kami panjatkan kepadamu Tetapi di sisi haru itu Ayah bercerita kalau tadi Saat dipilih menjadi leader karyawan Ada sedikit perdebatan mas Irwan dengan atasan Ternyata mas Irwan ini tidak terima Karena secara ia karyawan paling lama bekerja Tapi kembali lagi Rezeki itu sudah diatur Mungkin ini memang rezeki kita Yang mendingan kita adakan syukuran dengan rangka Kamu naik jabatan Ucap ibu Ya sudah Kalau begitu Tiga hari kemudian Bersiapan matang untuk acara sudah siap Dan pengumuman acara syukuran pun siap Waktunya acara dimulai Acara ini Kami adakan sehabis isya Selain waktu yang paling tepat Ayahku pulang juga seringnya sehabis marib Seperti biasa Bukan cuma pengajian Kali ini di acara syukuran ayahku Kulihat Mbak Rahmi seorang diri Datang tidak ditemani dengan mas Irwan Saat ditanya mas Irwan Mbak Rahmi menjawab Kalau mas Irwan tadi pergi Menaiki mobil dengan tujuan yang tidak dijawab olehnya Ketika ditanyai Mau kemana oleh Mbak Rahmi Syukuran ini Berjalan lancar Dengan doa-doa dari mas Govar Mas Govar adalah kiai Yang mempunyai satu pendepokan di Jawa Timur Dan masih saudara dekat dengan ibu Acara itu dipimpin oleh mas Govar Acara selesai Semua kerabat-kerabat pun pulang Beserta Mbak Rahmi dan para warga lainnya Kecuali mas Govar Selaku saudara ibu Ia kemudian menyebatkan waktunya Untuk berbincang hangat di ruang tamu Bercerita tentang masa-masa ia dulu Yang didengarkan oleh ibu Aku dan ayah Di akhir-akhir ingin pulang Mas Govar bilang Mulai sekarang Kamu Harus lebih waspadaman Semakin tinggi jabatan kamu Semakin tinggi pula Datangnya kemusrikan Las Kalau terjadi apa-apa dengan Rohman Tolong panggil saya Karena ya saya ini Lihat sesuatu yang buruk Akan terjadi di keluarga ini Ucapnya Mudah-mudahan Lastri sama keluarganya Lastri Terus dalam lindungannya ya mas Doain aja Keluarga Lastri dijauhkan Dari orang-orang yang mau berbuat jahat Jawab ibu Setelah berbincang-bincang Sampai lapada titik Dimana Govar Pamit pulang Kami mendengar Sampai ke depan Dan juga dilanjut Membersihkan Sisa-sisa Makanan jamuan tadi Semuanya rapih Berlanjut dengan tidur Lompat kekurang lebih Satu minggu Pasca syukuran disini Mulai ada penyakit-penyakit Yang datang secara tiba-tiba Menyerang tubuh ayah Pulang dari kantor Mungkin karena kecapean Ayah langsung tidur Terlentang di sofa ruang tamu Tapi Ayah mengeluhkan kepanasan Yang merasa Kalau di dalam perutnya ini Ada benda-benda tajam Seperti paku Ibu kemudian Mengusulkan kepada ayah Untuk beristirahat Di rumah dulu Karena dari raut wajah Ayah benar-benar Seperti orang yang Menahan sakit yang luar biasa Bahkan untuk berdiri Ayah sudah tidak kuat Untuk pindah ke kamar pun Ibu sampai memanggil Kerabat rumah sebelah Untuk membopong ayah Panggil saja Mas Raffi Setelah membopong Dan menidurkan di kamar Mas Raffi menanyai Kenapa ayah Bisa seperti ini Ayah menjawab Tadi siang Saat di kantor Tiba-tiba pandangan kabur Selepas itu Tubuh panas Dan kemudian Dari dalam perut Seperti ada benda tajam Yang menusuk-nusuk Kulit luar dari dalam Histeris dan juga kaget Lama Sraffi Dengan cekatan Meminta ibu Mentelepon kenalan dokter Dari salah satu rumah sakit Sekitar sini Ayu Tolong ambil handphone ibu Nah di dapur Ucap ibu Bergegas aku ke dapur Mencari handphone Dan ku berikan handphone itu Pada ibu Kurang lebih satu jam Menunggu Akhirnya dokter Tiba di rumah Panggil saja putian Ditemani Satu orang suster Saat itu Dengan basa-basi dokter Putian menanyai Apa yang dirasakan Ayah Sambil Memeriksa perutnya Menggunakan alat dokter Yang aku Tidak tahu namanya Sudah mendapatkan Jawaban ayah Putian Mengusulkan Untuk segera Merawat Inapkan Karena Ia bilang Penyakit ini Sudah menjalar Keseluruh tubuh Tapi Yang buat putian Heran Ialah Apa yang dirasakan Ayah Di sekitar perut Tidak bisa terdeteksi Oleh alat dokter Wujar putian Ya sudahlah Apapun yang dijalani Kalau itu yang terbaik Dan untuk kesembuhan Ayah Ibu mengihakan Pergegas ibu Tian menugaskan Suster yang sedari Tadi Menemaninya Untuk menelpon Pihak rumah sakit Agar pihak rumah sakit Mendatangkan Satu ambulan Untuk ayah Dengan rasa Cemas Dan khawatir Ibu Dan juga Tentunya aku Mas Raffi Mengusulkan Agar kita Menyusul ke rumah sakit Untuk menemani ayah Dikarenakan Ibu tidak bisa Mengendarai mobil Apalagi aku Kala itu Mas Raffi lah Yang menjadi Penakluk setir Dengan membawa Istrinya Yang juga ikut Dengan kami Panggil saja Namanya Mbak Mira Kita berempat Mulai berjalan Keluar kampung Memasuki jalan raya Dan masuk ke Gerbang rumah sakit Sesampainya Dilahan parkir rumah sakit Dan membuka Tali pengaman Kita berempat Turun dari mobil Dengan gaya Berjalan Sedikit berlari Lalu Memasuki rumah sakit Ibu Menanyai Nomor kamar Pak Rohman Atau ayah Atau suaminya Suster menjawab Dan bergegas Kami mengambil Ruangan ayah Kalau tidak salah Saat kami Membuka pintu Ruangan ayah Di dalam Sudah ada Tiga dokter Sedang mengobrolkan Sesuatu yang serius Dan posisi Ayah saat itu Tidak satarkan diri Ibu Yang menangis Saat itu Ia memeluk Ayah Sambil menanyakan Ketiga dokter tersebut Apa yang dialami Suaminya Kala itu Kulihat dokter Kebingungan Karena terlihat Dari raut wajah Mereka Seperti orang Kebingungan Salah satu Dokter pun Menjawab Seingatku Kami masih Menyelidiki Jenis penyakit Yang dialami Suami ibu Dan kami Akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk saat ini Biarkan kami Yang mengatasinya Ya bu Ibu Berdoa saja Agar Tuhan Bisa kembalikan Keadaan Ucap Salah seorang dokter Itu Selepas Mengatakan itu Ketiga dokter Tersebut Pamit keluar Ruangan Dan menyuruh Agar kita Semua siaga Jika ada Respon Apapun Dari ayah Malam Semakin larut Mas Raffi Mengusulkan Untuk kita pulang Terlebih dahulu Dan dilanjut Besok kembali Dengan rasa terpaksa Dari wajah ibu Ia setuju Dengan usulan Mas Raffi Kita semua pamit Besok Aku balik lagi kok Kamu yang kuat ya Sambil menangis Dan mengelus Rambut ayah Itulah Kata-kata yang keluar Dari mulut Seorang ibu Dan istri Yang tulus Keesokan harinya Sehabis marip Aku ibu Dan juga mas Raffi Beserta istrinya Kembali datang Ke rumah sakit Untuk melihat Keadaan ayah Kali ini Ditemani beberapa Kerabatku Yang ikut Untuk menjenguk Dibuka pintu Ruangan ayah Terlihat dokter Yang tidak asing Bagiku Yaitu putian Ia terlihat Sedang memeriksa Ayah Dengan sedikit Raut wajah Yang panik Karena kedatangan kami Ibu kemudian Menyapa putian Disambung dengan Menanyai perkembangan Kondisi ayah Saat itu Kami semua Dikagetkan Dengan pernyataan putian Bagaimana Tidak kaget Ayah yang dua hari lalu Masih sadar Detik itu juga Dinyatakan koma Tangis ibu Cukup membludak Ia kaget Tidak percaya Atas pernyataan Yang dilontarkan Oleh putian Mengenai kondisi ayah Kerabat-kerabatku Yang ikut Serta Menjenguk Kala itu Mencoba Menguatkan ibu Dan terus-terusan Menyadarkan ibu Agar selalu Berdoa Kepada Sang pencipta Untuk kesembuhan ayah Aku benar-benar Sudah tidak Tahu lagi Apa yang harus Diperbuat Aku tidak menangis Aku tidak menangis Secara kasat mata Tapi Secara batin Aku menangis Sejadinya Aku takut Ayah meninggalkan kami Aku takut Ayah tidak kembali Aku takut Ayahku pergi Meninggalkan kami semua Aku tidak mau Itu terjadi Kepada aku Berjam-jam berlalu Kerabat serta Mas Raffi Dan juga istrinya Pamit pulang Sedangkan ibu Menginap untuk Menemani ayah Aku disuruh Untuk pulang Karena rumah Tidak ada yang menjaga Ya sudah lah Kami pun berpamit Kepada ibu Dan juga ayah Yang tertidur Pulas di atas kasur Hari-hari selanjutnya Tidak pernah Aku dengar Ada kabar Perkembangan Kondisi ayah Aku benar-benar Kacau saat itu Hampir 3 minggu Ayah terkapar Koma di rumah sakit Ditemani ibu Yang selalu menumpahkan Air matanya Di minggu ketiga Ibu sama sekali Tidak pulang ke rumah Untuk mengambil Uang saku Sekolah Atau jajanku pun Kemudian aku harus Ke rumah sakit Mau di rumah Ataupun mau di sekolah Kalau itu Kepribadian ku berubah Aku sangat murung Aku selalu memikirkan Keadaan ayahku Yang sedang berjuang Melawan penyakitnya Di alam bawah sadarnya Ayah yang baik Periang Penghidup suasana Kini sedang terbaring Tidak sadarkan diri Saat hari minggu Kalau tidak salah Ayah koma Sudah hampir Satu bulan Pagi-pagi saat Ingin bergegas Pergi ke rumah sakit Membawakan makanan Untuk ibu Aku teringat Pesan mas Kofar Yang berpesan Agar cepat-cepat Memberitahunya Jika terjadi Apa-apa Dengan ayah Hampir Satu bulan itu Ibu memang Tidak memberitahukan Kesebagian saudara lainnya Kalau ayah Sedang sakit berat Seperti ini Tidak tahu ini Petunjuk dari Sang pecipta Atau apa Aku buru-buru Mencari HP Ibu di kamar Bisa jadi Tidak dibawa oleh ibu Karena kulihat Ibu tidak pernah Memainkan HP-nya Di rumah sakit Dan benar saja Kulihat HP Ibu tergeletak Di kamarnya Buru-buru Aku telepon mas Kofar Dengan maksud Tujuan mengabari Kalau ayah Sedang terkapar Di rumah sakit Ayo Dimana sekarang yuk Aku di rumah pak Ini mau pergi Ke rumah sakit Ayo Tunggu di rumah sakit saja Nanti tak jemput Biar ke rumah sakit Bareng ya Selepas mengabari Pak Kiai Kulihat-lihat lagi HP ibu Dan kulihat Ada satu riwayat Panggilan dari nomor Tidak dikenal Aku mencoba Menelepon kembali Nomor itu Karena dalam hati Takut orang kantor Yang tidak bisa Menghubungi ayah Selama sebulan ini Jadi menghubungi ibu Dan telepon pun terhubung Halo Terdengar suara Perempuan yang menjawab Sangat tidak disangka Aku sedang berhadapan Dengan PD kantor ayah Ia menanyai Ketidakadiran ayah Selama satu bulan ini Aku mencoba Menjelaskan musibah Yang menimpang keluarga kami Kepadanya secara rinci Bella sungkawalah Jawabannya Ia meminta alamat Rumah sakit Tempat dimana ayah dirawat Entah untuk apa Tapi kuberikan alamatnya Lewat SMS Obrolan dengan atasan Ayahku selesai Kulanjutkan kembali Dengan menunggu Kedatangan mas Govar Beberapa puluh menit Ku menunggu Di ruang tamu Terdengar suara Kelakson mobil Dari luar Ku buka pintu Dan juga ku lihat Mas Govar Turun dari mobil Beserta istri Dan satu anaknya Yang saat itu Umurnya mungkin Kurang lebih 20 tahun Beda 4 tahun Dengan umurku Kala itu Ku sapa dan juga salam Keluarganya Tanpa berlama-lama Bergegas kami Pergi ke rumah sakit Singkat ceritanya Sesamanya di ruangan ayah Kami yang baru datang Dengagetkan dengan Keadaan fisik ayah Putian, ibu Dan dua suster Di ruangan itu Juga tidak kuasa Melihat fisik ayah Ya bagaimana tidak Tiga hari lalu Terakhir ku Jenguk ayah Tubuhnya masih normal Masih terlihat bugar Dan tiga hari kemudian Tepatnya saat ini Ku lihat ayah Sangat kurus Dan parahnya Selalu keluar Paku-paku Yang berukuran kecil Dari area perut Dan lehernya Ini tidak Pernah kubayangkan Sebelumnya Ini di luar Akal sehat manusia Apa ini Musibah apa Yang menembak Keluarga kami Ya Allah Ucapku dalam hati Terlihat ibu Dan juga putian Tidak memperdulikan Kehadiran kami Mereka sibuk Mengumpulkan Paku-paku yang Berjatuhan Dari tubuh ayah Berbeda dengan Kedua suster Mereka menyapa kami Mas Kovar Yang melihat Kejadian itu Langsung memarahi ibu Saya kan Sudah bilang Sama kamu lastrik Kalau terjadi apa-apa Dengan rohman Cepat-cepat Bilang sama saya Penyakit ini Tidak akan bisa ditangani Oleh senjata medis Sudah biar saya Yang urus Tapi sebelum itu Lebih baik Isin untuk Pulangkan ke rumah saja Biar saya Lebih leluasa Mengobati rohman Ibu meminta maaf Kepada mas Kovar Dan segera Meminta isin Untuk dibawa pulang Tanpa pikir Lama-lama lagi Pihak rumah sakit Mengizinkan ayah Untuk dibawa pulang Secepat mungkin Pihak rumah sakit Sudah tidak tahu Harus berbuat apa lagi Kepada ayah Tapi disini Ada kendala soal pembayaran Kembali lagi Kita diripuhkan Oleh biaya keseluruhan Rawat ayah Yang begitu menggelegar Aku mengusulkan Untuk meminjam uang Mas Irwan Dan memberikan HP ibu Yang ketinggalan di rumah Ibu menelpon Mas Irwan Dan meminta Tolong agar Mas Irwan Mau mengulurkan Tangannya Untuk ayah Tetapi Entah apa Yang keluar Dari menurut Mas Irwan Saat itu Ibu mematikan HPnya Dan bilang Kepada kita Kalau Mas Irwan Tidak mau Meminjamkan Uangnya Usaha Ibu Tidak terpatahkan Oleh Mas Irwan Ibu Terus berusaha Mentelepon Kerabat lain Dengan tujuan Meminjam uang Posisi kita Masih Di dalam Ruangan ayah Di tengah usaha Mencari Bantuan dana Datang seorang Perempuan Berwibawa Yang cukup Berumur Mungkin Sekitar 40 Tapi Dengan Rawat wajah Yang masih Sangat mudah Dan cantik Dengan Dua Asisten Di belakangnya Ia Menyapa Kita Semua Bersalaman Dan melihat Kondisi ayah Nampak Dari rawat Wajahnya Kaget Yang Ditutup Tutupi Ini Percakapan Antara kami Dan juga Bede Maaf Kalau Sedikit Ngarang Soalnya Aku Agak Lupa Tapi Inti Dari Percakapannya Ya Sama Ibu Pak Saya Presiden Direktur Di kantor Tempat Pekerjanya Pak Rohman Panggil Saya Yesil Saya Turut Prihatin Melihat Keadaan Pak Rohman Seperti Ini Pak Rohman Salah Satu Orang Yang Saya Pantau Soal Kenaikan Jabatan Selanjutnya Karena Selain Prestasi Gak Tau Kenapa Kalau Ngobrol Sama Dia Itu Berasa Ngobrol Untuk Masalah Biaya Ibu Tidak Usah Khawatir Biar Saya Yang Akan Mengurus Semua Pembayaran Pak Rohman Saya Hanya Ingin Kesembuhan Pak Rohman Dan Melihat Pak Rohman Memimpin Kerewan Kerewan Lagi Di kantor Kalau Begitu Saya Pamit Dulu Ya Bu Saya Cuma Ingin Melihat Kondisinya Pak Rohman Saja Tak Banyak Lagi Yesil Ini Kemudian Pergi Meninggalkan Kami Kami Tidak Akan Dibantu Oleh Mbak Yesil Singkatnya Kami Kembali Ke rumah Siang Semisore Kan Tau Jam Berapa Ya Aku Enggak Ditidur Kannya Ayah Di Ruang Tengah Jumlah Kami Sekarang Yaitu Aku Ibu Ayah Mas Kovar Istrinya Dan Anaknya Kulihat Mas Kovar Memegangi Tangan Ayah Dengan Mata Terpajam Baru Baru Ini Aku Ketahui Kalau Apa Yang Dilakukan Mas Kovar Dulu Ialah Ilmu Penerawangan Batin Semua Terdiam Dan Terfokus Melihat Mas Kovar Di Tengah-tengah Penerawangannya Kami Semua Dikagetkan Oleh Mas Kovar Yang Tiba-tiba Seperti Orang Tertusuk Pedang Di Area Perut Di Area Belakang Tapi Tidak Ada Pedangnya Ia Tergeletak Di Lantai Lalu Kemudian Memuntahkan Darah Dari Talangnya Kurang Lebih Seperti Putih Telur Dengan Cekatan Ibu Kemudian Mengambilkan Air Putih Kosong Untuk Diminumkan Kepada Mas Kovar Sedangkan Istrinya Memegangi Tubuh Mas Kovar Dan Anaknya Membersihkan Darah-darah Yang Perjejaran Di Lantai Nafas Ngos-ngosan Dan Batuk Tersedak Kuliah Dari Mas Kovar Satu Menit Ia Menstabilkan Pernafasan Mas Kovar Berkata Kalau Ayah Terkena Dua Ilmu Gaib Tingkat Tinggi Aku Masih Ingat Betul Perkataan Mas Kovar Ayah Terkena Santet Telus Soang Dan Salah Satu Ilmu Jin Terkuat Yaitu Aji Raja Sukma Telus Soang Adalah Santet Tingkat Tinggi Yang Diisi Panas Pati Dan Genderu Di Dalam Ajian Panas Pati Itu Sendiri Jika Dirim Sengaja Ke Seseorang Oleh Rukun Maka Akibatnya Orang Yang Dikirim Panas Pati Akan Jatuh Miskin Secara Perlahan Dan Sakit Seperti Yang Dialami Ayahku Keluar Paku Dari Dalam Tubuhnya Dan Kepanasan Dan Kendru Jika Dikirim Sengaja Oleh Seseorang Maka Akibatnya Orang Yang Dikirim Kendru Jiwanya Akan Dimakan Secara Perlahan Hingga Kehilangan Akal Sehatnya Menjadikan Orang Itu Kejiwaannya Benar-benar Terganggu Hingga Sampai Kematihannya Tapi Sebaliknya Jika Orang Yang Dikirim Kendru Itu Bisa Melawan Maka Senjata Makan Tuhan Lah Jadinya Kendru Akan Berbalik Menyerang Si Pengirim Itu Aji Raga Sukma Ilmu Sihir Dari Jin Dengan Tingkatan Yang Sangat Tinggi Bahkan Tidak Sembarang Orang Bisa Menguasai Ilmu Ini Karena Di dalam Ajiannya Dihuni Raja Jin Yang Biasanya Ini Berumur Lebih Dari 5000 Tahun Fungsi Ilmu Ini Ialah Mencari Sukma Seseorang Dan Mengurungnya Di suatu Tempat Tergantung Dari Sang Pemilik Ilmu Ini Dan Orang Yang Sudah Tercuri Sukmanya Tidak Akan Bisa Santarkan Diri Sebelum Sukmanya Kembali Menyatu Dalam Tubuhnya Dan Apabila Ilmu Ini Dikabungkan Yang Bisa Mematakannya Hanya Orang Berilmu Dengan Tingkatan Lebih Dari Guru Atau Orang Yang Memiliki Darah Dari Raden Raden Sesebu Dahulu Itulah Yang Dikatakan Mas Kofar Kepada Kami Sembari Nafas Yang Masih Lumayan Sakit Diseimbangkan Setelah Menjelaskan Bajang Lebar Mas Kofar Meminta Air Putih Pada Ibu Lalu Kemudian Dipacakannya Seperti Mantra Dalam Bahasa Arab Mas Kofar Menumpahkan Air Itu Ke Sekujur Tubuh Ayah Sehabis Melakukan Itu Semua Mas Kofar Berpamit Untuk Pulang Dan Kembali Lagi Besok Karena Ia Mempunyai Padepokan Yang Harus Diurus Selain Itu Mas Kofar Berniat Ingin Mengajak Kenalannya Yaitu Raden Maaf Namanya Aku Tidak Bisa Sebut Untuk Membantu Proses Ilmu Ini Terlalu Tinggi Hebat Juga Ini Dukun Bisa Menguasai Kedua Ilmu Ini Mas Belum Cukup Kuat Untuk Melawannya Besok Piar Raden Yang Mengatasi Ini Kalau Begitu Mas Pamit Pulang Yalas Yuk Ucapnya Aku Dan Ibu Pun Mengantarkannya Sampai Ke Halaman Depan Rumah Belum Beberapa Lama Mas Kofar Pulang Baru Duduk Menemani Ayah Datang Lagi Seorang Tamu Tidak Diundang Ibu Menyuruhku Membukakan Pintu Dan Juga Melihat Siapa Yang Datang Tidak Asing Mas Rafi Beserta Istri Dan Juga Mbak Rahmi Datang Ke Rumahku Mereka Mengetahui Kalau Ayahku Sudah Pulang Dari Rumah Sakit Kupersilahkan Mereka Masuk Dan Ku Arahkan Ke Ruang Tengah Dimana Ayah Tidur Dan Ada Ibu Yang Menemani Selepasnya Ibu Pergi Kedapur Menyiapkan Jamuan Untuk Mereka Kami Berbincang Hangat Saat Itu Mbak Rahmi Menanyai Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Ayah Ibu Kemudian Menjawab Mbak Rahmi Juga Bersedia Soal Mas Irwan Yang Satu Bulan Ini Selalu Keluar Selepas Pulang Kerja Dan Ketika Ditanyai Mau Kemana Selalu Dengan Alasan Mencari Angin Malam Bincang Bincang Pun Berlangsung Begitu Lama Sampai Di Titik Semua Pamit Pulang Singkat Ceritanya Hari Berikutnya Hari Ini Adalah Hari Terakhir Ke Kelapan Melanda Ayah Jam 9 Sampai 10 Pagi Mas Kovar Kembali Datang Dan Kali Ini Tidak Ditemani Istri Dan Anak Aku Masih Ingat Ia Turun Dari Mobil Bersama Seorang Lagi Lagi Yang Cukup Mas Kovar Memperkenalkan Orang Itu Kepada Aku Dan Ibu Tatapannya Sangat Beda Dari Orang Orang Pada Umum Sangat Tajam Melihat Matanya Saja Terasa Seperti Akan Teripnotis Oleh Dia Adalah Radeng Yang Dimaksud Oleh Mas Kovar Ia Datang Dengan Maksud Membantu Ayah Karena Mas Kovar Yang Meminta Bantuan Kami Mempersilahkan Masuk Dan Juga Langsung Ke Ruang Tengah Tempat Ayah Terkabar Sekarang Kami Berada Di Ruang Tengah Dengan Aku Ibu Dan Juga Mas Kovar Dan Raden Serta Ayah Yang Berada Di Tengah Kami Duduk Melinggari Ayah Tanpa Percakapan Apapun Lagi Raden Memfokuskan Dirinya Kepada Ayah Memegangi Kepalanya Dan Kemudian Memakaikan Tasbih Menjadi Seperti Kalung Di Leher Ayah Dan Berkata Keluar Momen Ini Adalah Momen Dimana Pertama Kali Aku Benar Benar Takjub Tidak Berkata Kata Sesaat Raden Mengucapkan Kata Keluar Terdengar Teriakan Yang Sangat Keras Yang Terdengar Sampai Merasuk Ke Otak Bahkan Ibu Pun Sampai Menutup Telinganya Anah Dari Mana Letak Pasti Teriakan Itu Berasal Yang Jelas Aku Tahu Teriakan Itu Berasal Dari Dalam Rumahku Teriakan Itu Berlangsung Kurang Lebih Satu Menit Dengan Cedah Tiga Kali Aku Ibu Bahkan Mas Kovar Kala Itu Tidak Berkutik Sama Sekali Bingung Harus Berbuat Apa Jadi Kita Bertiga Hanya Mengikuti Instruksi Dari Raden Sesudah Menghilangnya Teriakan Itu Mas Raden Berkata Kalau Penyakit Ini Adalah Kiriman Dari Salah Satu Rekan Kerjanya Yang Sirik Dengan Ayah Ia Menanyai Siapa Orang Tersebut Tetapi Raden Tidak Memberitahukan Namanya Ia Bilang Cukup Kita Doakan Saja Agar Orang Yang Berbuat Dimasukkan Ke Surganya Sampai Cipta Raden Melanjutkan Konsentrasinya Kembali Kepada Ayah Seperti Biasa Kami Beritika Hanya Dia Menunggu Instruksi Selanjutnya Disini Cukup Lama Kami Menunggu Di Tengah Tengah Meditasi Raden Ia Berbicara Sendiri Seakan Tengah Mengobrol Dengan Seseorang Yang Aku Ingat Perkataan Raden Saat Itu Jin Yang Berada Dalam Ajian Mu Itu Sudah Tunduk Kepadaku Raja Jin Yang Kau Banggakan Sudah Kubang Habis Menjadi Debu Patahkan Mantramu Atau Kukembalikan Ilmu Ini Untuk Menyerang Bu Ucap Raden Dengan Nada Sedikit Agak Naik Beberapa Lama Kulihat Raden Menyudai Meditasinya Tangan Kanan Atau Kiri Aku Lupa Seperti Menggenggam Sesuatu Dengan Segera Memegangi Kepala Ayahku Dikarakannya Tangan Raden Sampai Ke Ujung Kaki Ayah Mungkin Tiga Menit Setelah Raden Melakukan Itu Seorang Ayah Yang Sudah Terlalu Lama Terpejam Gini Bangkit Kebali Kulihat Terbukanya Mata Ayahku Ibu Yang Menantikan Saat Ini Tidak Kuasa Menangan Tangis Haru Tangis Dari Sang Ibu Sekaligus Istri Yang Telus Terpecahkan Kala Itu Begitupun Aku Bergegas Aku Mengambilkan Senggelas Air Putih Untuk Diminumkan Kepada Ayah Jujur Aku Sebenarnya Tahu Ini Semua Perbuatan Siapa Dan Kalian Yang Membaca Kisahku Ini Dari Awal Pasti Tahu Ini Perbuatan Siapa Tapi Jujur Aku Tidak Perniat Untuk Menuduhnya Aku Selalu Teringat Perkataan Raden Dulu Itu Jika Ada Yang Menjahati Kita Doakan Saja Semoga Ia Diberikan Surganya Sampai Cipta Aku Dan Juga Ibu Merasa Bersalah Sekali Waktu Ayahku Baru Tersadar Karena Tidak Sempat Ucapkan Terima Kasih Kepada Raden Ya Sudah Sih Lewat Virtual Saja Tapi Aku Tidak Pernah Sempat Datang Kekediaman Raden Sampai Sekarang Untuk Kamu Orang Yang Melakukan Ini Terhadap Ayahku Segeralah Ingat Hari Akhir Dan Juga Pembalasan Satu Minggu Setelah Kejadian Itu Ayah Berangsur Asur Puli Namun Ada Satu Kejenggalan Yang Terjadi Di Kerabatku Yaitu Mas Irwan Semenjak Ayahku Puli Ia Hampir Tidak Menapakan Dirinya Bahkan Ia Tidak Pulang Hampir Satu Minggu Lebih Mbak Salam Sebagai Istrinya Pun Tidak Tau Menau Kemana Suaminya Itu Pergi Sampai Dua Minggu Tiga Minggu Dan Akhirnya Satu Bulan Ada Salah Satu Rekan Kerjanya Tepu Yang Sangat Mengenaskan Sangat Sulit Untuk Dikenali Aku Dan Ibuku Sebenarnya Tau Ini Semua Ulama Sirwan Namun Dari Keluarga Ku Sendiri Tidak Mau Memperpanjang Masalah Dan Terbukti Bahwa Karma Itu Ada Aku Sendiri Tidak Perniat Untuk Menuduhnya Aku Selalu Teringat Perkataan Raden Dulu Jika Ada Yang Menjahati Kita Doakan Saja Semoga Ia Diberikan Jauh Dari Apa Yang Namanya Gosip Entah Dari Mana Sumbernya Para Warga Tau Kalau Mas Irwan Hanya Mengirim Santet Untuk Ayahku Dari Isu Itulah Para Warga Langsung Mengolong-olong Keluarga Mas Irwan Pada Saat Mendengar Kabar Meninggalnya Mas Irwan Para Warga Tidak Ada Yang Mengurus Jenazahnya Orang-orang Sekampung Selalu Menolak Jika Diminta Untuk Mengurusi Jenazahnya Bahkan Istrinya Ini Benar-benar Sangat Memohon Kepada Para Tetangganya Dan Meminta Tolong Agar Suaminya Bisa Dikuburkan Dengan Layak Tidak Tau Bagaimana Ceritanya Orang Kamung Akhirnya Mau Mengurusi Jenazahnya Itu Pun Sebenarnya Karena Terpaksa Orang Yang Memadikan Jenazah Pelaku Memakai Sarung Tangan Karet Dan Masker Tebal Soalnya Tubuhnya Sudah Sangat Termuk Padahal Belum Juga Satu Hari Meninggal Dari Penuturan Tetangga Daging Tubuhnya Itu Berjatuhan Dan Baunya Lebih Tajam Dari Bangga Hewan Dengan Bersusah Payah Jenazah Masir Wan Akhirnya Bisa Dimakamkan Juga Semoga Orang Orang Seperti Ini Mendapatkan Tempat Yang Pantas Untuk Mereka Di Akhir Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyumbang Video Dan Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Cerita Kali Ini Sangat Seru Kan Dan Juga Sangat Banyak Sekali Pembelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dari Dalamnya Semoga Kita Mendapatkan Nilai Nilai Positif Dan Juga Halal Yang Baik Dari Cerita Ini Yang Buruk Yang Kita Buang Jauh 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 Dan Itu Semua Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Di Depannya Sekian Terima kasih Kurang Lagi Yang Memaaf Video Ini Seakhiri Dan Untuk Kalian Yang Memiliki Pengalaman Horror Atau Cerita Cerita Mistis Lainnya Kalian Bisa Mengirimkan Kalian Timal Kami Nantinya Saya Baca Di Sini Sekian Terima Sini Kurang Memaaf Video Ini Seakhiri Dan Sampai Jumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh